Hai para pecinta kuliner, kalian pasti tahu kan kalau Indonesia itu kaya akan ngagam makanannya. Kalian juga pasti setuju kan kalau orang Indonesia itu suka makanan pedas. Bicara minat orang Indonesia menyatap makanan pedas menjadikan bisnis kuliner pedas mewabah di Indonesia, terutama di Jakarta. Bahkan harga cabai yang terus meletak pun tidak menjadi halangan. Nah, kami menjagal 2 tempat makanan pedas yang paling hit di Jakarta. Yuk, simak liputannya! Kalau untuk tingkatannya, biasanya orang-orang yang pada pesan sih 1-10. Tapi kalau untuk di sini, cabai-cabai itu sekitar 15-20. Itu untuk korsi sedang. Kalau cabai pedas itu di atas 20, kalau pedas banget di atas 30. Yang cabai-sabai tanpa cabai juga bisa. Jadi dari anak-anak sampai... Tapi rata-rata 17 tahun ke atas lah yang makan di sini. Sekali ini baru ketiga kalinya. Kalau yang biasa kan, kayak tuang-tukang yang biasa ya. Itu sambalnya ya, eh paling cabainya ya cabai biasa gitu. Walaupun kita minta 10 atau berapa itu tidak begitu pedas. Tapi ini ya pas makannya di sini, pedasnya benar-benar pedas gitu. 2.016 harganya 8.000 rupiah. Terus saat naik HD sampai harga 150 lah per kilo, kita nggak kuat akhirnya ya mau-ngapau. Terasa tetap harga harus naik. Untuk satu hari, isi cabai 20 kilo. Sambur, of loss ya. Maksudnya obatnya itu cabai rawit hijau sama cabai rawit merah. Jadi sambur. Kalau hijau doang nggak enak atau merah doang juga nggak enak. Omset per hari balik lagi tergantung, apa namanya, banyak makan di sini atau dibungkus. Kalau lebih banyak dibungkus, kalau makan di sini kan orang ada tambahan tempe, minum, kerupuk ya kan. Ya paling minimnya 8.9 lah. Kalau lagi rame, 10.9 juga dapat. Awalnya sih nggak, gimana sih nggak siap pulang kerja di jalan sini, nggak. Cuman pas nyobain pekali, ternyata enak. Terus ketagihan gitu sering kemini jadinya. Pertama awalnya nyoba yang pedeng dulu, terus dateng lagi nyobain yang pedes. Udah sama sih, yang nggak pedes juga rasanya pedes. Masih cabai juga? Enggak juga sih, nggak nyobain ratu juga. Kalau yang lain itu dari kuahnya, kalau yang di sini lebih pekat gitu ya. Kita request gitu mau cabainya berapa gitu. Kepikiran tuh, makanan kalau di Jakarta yang aneh-aneh tuh masih laku gitu. Kalau pedes, ini kan identik dengan pedesnya tuh ya. Jadi saya coba-coba. Tapi emang awal-awal untuk saya juga buka itu nggak sangsung. Selama ini, saya di dalam satu bulan, saya cuman sehari dapat harga itu cuman, orang-orang beli cuman Rp27.000. Satu hari tuh orang beli Rp27.000. Jadi saya jual per item. Per item gue cuman Rp6.000. Sehari itu bisa, itu tuh lima puluh, bisa sampai 10 kilo. 10 kilo. 10 kilo hari? Ya, itu kadang lebih sih. Padangnya, dia satu balik begini loh, Kak. Jadi, kira-kira berapa kilo ya? Kita 15 lah. 15, 20 kilo lah. Paling kalau lagi rame banget ya. Ini sih segini nggak rame. Ini nggak rame. Padahal kalau tempat lain semakin pedes kan, bumbunya tuh nggak berasa. Kalau di sini masih berasa, bumbu rempah-rempahnya masih ada. Terus masih ada, masih bisa dinikmati lah gitu. Dari bumbu yang tempat lain, masih kadang kalau tempat lain tuh terlalu pahit atau gimana, kalau kalau saya nanya sama Kak Samet, di sini masih berasa enak dimakan, biar pedes, tapi nagis. Kalau di sini sih enak dibanding yang lainnya. Soalnya aku pernah coba yang sebelah-sebelah yang lain, maksudnya enak banget banget. Kalau enak di sini tuh, jadi walaupun kita makan, nggak kayak mules gitu. Juga nggak ada reaksi untuk kayak abesoknya, kayak buang-buangnya. Enggak, nggak ada sama sekali. Jadi bener-bener sih rasanya juga enak bener. Maksudnya rempah-rempahnya tuh ada banget. Dibanding yang lain. Kan biasanya kalau sebelah yang lain itu kan sensur doang ya rasanya. Kalau ini nggak semuanya. Kalau saya pertama itu karena dia udah kayak seblak-seblak yang lain ya. Dia beda. Dia kuahnya itu masih bisa dihirup. Itu kan kalau seblak-seblak yang lain tuh agak-agak kentel. Gimana sih kayak tuah-tuah kayak tuah-tuah kayak tuah-tuah. Kayak tuah ini jadi rakol. Ini kan nggak kayak basol gitu. Jadi sih itu lebih enak. Bebeda yang kedua. Dia enggak. Kalau yang lain tuh pada agak-agak benyek. Kalau ini kan nggak. Jadi pasti bisa. Dengan biasa satu-satu. Dan rasa pun pedasnya bisa. Bagi yang suka pedas. Bagi yang suka pedasnya.